Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Kominfo MK Guna Dharma Channel Kedokteran Nah ini kita akan membahas skema patofisiologi tentang PPOK Atau penyakit paru obstruktif kronik Jadi disini tuh anda bisa mendapatkan dari video ini Tentang imunopatogenesis dari PPOK Kemudian saya akan sangkut potkan dengan gejala-gejala yang secara klinis Dan secara komplikasi dari PPOKnya Jadi dan bagaimana cara gejala-gejalanya akan terjadi ya Sama juga patofisiologi Berarti dari awal terjadinya penyakit sampai terjadinya Penyakit paru obstruktif kronik atau nanti terjadi eksosobasi akut Oke jadi pertama kali kita tahu ya Dari 95% dari etiologi PPOK Atau penyakit paru obstruktif kronik itu disebabkan oleh asap rokok Dan kemudian untuk 5% itu terjadi karena ada polisi udara Nah untuk asap rokok ini karena dia sering rokok Atau maupun dia rokok pasif atau prokok aktif Dia masukkan ke dalam saluran pernafasan ya Ke traktus respet kateroyus Begitu pun juga pada polisi udara ya Misalkan dia ada pekerja konstruktif Lalu yang terpapar oleh polisi udara terus Yang dimana kan kalau di Jakarta itu kan Kota terparah kelima ya polisi udaranya Jadi banyak polisi udara Misalkan dia di industri tekstil Atau nggak dia di pekerja bangunan gitu Yang terpapar debu terus Nah dia juga akan bisa terpapar oleh karbon monoksida Atau karbon dioksida Jadi dia bisa terpapar PM10, PM2,5 Atau dia bisa terpapar asbest Sehingga akan menyebabkan terjadinya Asbestosis Kemudian dari seprokok dan polisi udara Terinhalasi akan menyebabkan Masuknya ke saluran pernafasan ya Atau traktus respiratorius Dan makin lebih lama dia akan ke Cabangan ke tracheobronchial ya Ke paru saluran nafas bawah Kemudian akan terjadi inflamasi Atau peradangan paru Nah disini asal-masalnya ya Nah kita persama-masalnya dari yang ini ya Epistel respiratorik Dia menuju ke epistel respiratorik Nah untuk epistel respiratorik ini Kita udah tau sendiri ya Untuk epistel respiratorik itu kan Epistel bertinggal silinis bersilia bersel goblet ya Jadi epistel ini akan mensekresi Nama sinyawa kimianya itu Remedator kimiawinya itu adalah Tes LP Tes LP itu adalah Thai mixed trauma lymphopoietin Nah fungsinya apa Thai mixed trauma lymphopoietin ini Fungsinya itu anda penginduksi Sel makrovak alveolar itu akan Betul agar dia itu bekerja ya Jadi karena dia terpapar oleh asap rokok Misalkan dia terpapar oleh antigen ya Misalkan kita ambil antigen Kalau dari asap rokok misalkan tar Atau nggak kita ambil antigen polisi udara gitu ya PM10 atau PM2,5 gitu ya Nah nanti sel makrovak alveolarnya itu akan Bertemu dengan antigen itu Dan akan divagocytosis ya Ya akan divagocytosis Antigennya Entah dari asap rokok atau para asap rokok atau polisi udara Dia akan menunjukkan pembuluh lymphopoietin terdekat Misalkan dia di bagian tonsil atau apa Atau nggak dia di nodus gimpatikus Nah ini masuk ke nodus gimpatikus Nah di nodus gimpatikus itu kan ada banyak ya Ada sel T, sel B, sel apa gitu ya makrovak yang menjaga-jaga kan Biar kayak yaudah kalau sel nodus gimpatikus itu kan sebagai satpam ya Atau satpol PP misalkan dia ketemu sama bakteri gitu ya Atau nggak virus atau nggak jamur ya gitu Tapi kan ini kan itu ngebawa Nah itu ngebawa antigen yang berbahaya gitu kan Kayak dat asing gitu Kemudian dimasukkan nodus gimpatikus Kita akan kemudian dia akan berikatan dengan sel TCD4 plus naif ya Dan dimana sel TCD4 plus naif itu kan masih naif ya Jadi dia akan berikatan dengan reseptor MHC kelas 2 ya MHC kelas 2 pada reseptor dimakrovaknya Dan T-cell reseptor pada sel TCD4 plus naifnya Nah jadi kompleks MHC kelas 2 Antigen dan T-cell reseptor itu akan berubah tuh ya Dia akan berubah Dia akan si sel TCD4 plus naif ini Dia akan mark itu ya sekresi Interlequin 4 Atau nggak dia sekresi diri sendiri gitu ya Kayak rute apa ya Autoclin ya Jadi dia akan sekresi diri sendiri Dia akan menyebabkan dia sekresi Kita pertama-tama itu ke sekresi Apa yang namanya Sekresi yang interlequin 4 dulu ya Sekresi interlequin 4 dulu Dia akan berdiferensiasi yang sel TCD4 plus naifnya itu akan berubah menjadi sel TH2 TH2 itu adalah sel TH2 ya Oke sih Sel TH2 itu akan mensekresi mediator senyawa kimia yaitu Interlequin 4, interlequin 5, dan interlequin 13 Nah Nah Dulu Yang dimana untuk interlequin 4 Interlequin 5 ya Untuk interlequin 5 ini Akan Menkemoatraktan Oleh Akan Terjadi kemoatraktan Alcinophil ke tempat peradangan Yaitu dia itu akan masuk ke tempat peradangan itu di tracheobronchial ya Atau enggak di Selatan penapasan yang di zona konduksi Jadi Dia juga akan sekresi Senyawa mediator kimia yaitu protease Yang akan menyebabkan Susahkan sel epiter respiratorik Atau epiter bertingkat silingis bersilia Bersel goblat ya Sehingga akan menyebabkan RWE remodeling Nah Karena dia terjadi papanan Terus-merus ya Dan toxicnya Atau antigennya Dia akan berefek kepada Alakaman Akan terjadi Obstruksi atau penyempitan Selatan penapasan Dan Kalau misalkan Jika akan terjadi Eksaserbase aku tuh Makin Lampar parah gitu ya Pada pasien COPD Atau Chronic Obstrupis Pulmonary disease Kemudian untuk Interlequin 4 Sama yang interlequin 13 Akan Menginduksi Sel benaif Sel benaif Akan Traktivasi Disini Dia akan Traktivasi Menjadi sel plasma Nah Sel plasma ini kan Biasanya kan Ini ya Namanya itu Respon imun yang Fumoral Jadi Kayak ini Responnya itu Informasi kronis Jadi Sel plasma itu Akan Mensekresi Antibody Anti-elastin Anti-epitel Dan anti-idiotopik Pada Zat yang Misalkan Zat kembakau gitu ya Pada Lompoknya gitu Ini akan menyebabkan Berjadinya Mekanisme Atau imun ya Jadi Atau imun gitu Pada Pasien PPOK Akan menyebabkan Inflamasi kronis ya Yang Lama kembang itu Akan menyebabkan Perusakan dinding Alveolus Kapilar Dan Persekresi mukus Dan Karena dia Paparan kronis Dan Ya udah Paparan kronis Akan menyebabkan Dia Obstuksi Salah menapasan Dan Bisa Menyebabkan Dia terjadi Ekstraserbasi akut Dan untuk Sekresi Sel TCD4 Juga akan Mensekresi Interleukin 12 Yang dimana Dia akan Diferensiasi ya Jadi sel T helper 2 Sel T helper 2 Sama sel T helper 2 Sama sel T helper 1 Itu Ini T helper 1 Akan berkloriflasi Bikin banyak Kan ya Jadi Banyak itu ya Sel T helpernya Jadi Dia akan Mensekresi Sel T Berubah ya Jadi sel T helper 1 Akan mensekresi Interferon gamma Dan tumor necrosis Alpha Kemudian Dia Sekresi Interferon gamma Sama tumor necrosis Faktor alpha Akan teraktifasi Sel T CD8 plus Nah Untuk spesifiknya Itu T cell 1 T Tc1 Nah Tc1 Ini kan Ini Juga Respon Cell mediated immunity Jadi Dia akan Dia Memproduksi Menerus Karena dia Ngerokok terus Kan Jadi Dia kan Terjadi Peladangan bronis Sel Mediated immunity Dan Humoral immunity Disini Ada terjadi Kan Karena dia Terjadi Sel mediated immunity Dan humor Immunity Dia akan Mereka mantu Mensekresi Pada sel T CD8 Atau T cell Tc1 Cell Ya Dan T T Tc1 Cell Itu Namanya Citotoxic T cell 1 Gitu Dia akan Mensekresi Protease Perforin Dan Grainzim B Yang Makin Kelamaan Itu Akan Menyebabkan Perusakan Linding Aveolus Kapilar Dan Liposekresi Mukus Linding Itu Akan Menyebabkan Pernah Di Kaparan Konis Akan Menyebabkan Obstruksi Salah Melapasan Dan Ekstraserbasi Akut Pada Pasien Pertoka Jadi Untuk Itu Dia Selain Dari Sini Udah Semuanya Kemudian Salah Macrofac Oveolar Juga Yang Ada Di Jaringan Reptil Respiratory Atau Di Tracheobron Gel Dia Akan Sekresi Lepot Ringgi Dan CXC CXC Itu Faktor Kemokine Atau Kemotraktan Jadi Untuk CXC Ada Banyak Disini Bisa Dilek CXC 9 Jelaskan Lebih Detail Jadi Epit Reptil 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 Itu Karena Ada Lekotrin B4 Sama CXC Kemokine Akan Merangsang Faktor Kemokine Dan Akan Menyebabkan Kemotraktan Jadi Ikan Merecruit Sel Neotrafil Di 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 Itu Maju Ke Area Informasi Nah Karena Dia Maju Ke Area Informasi Neotrafil Ini Akan Sekresi Protease Ros Atau Reactive Oxygen Species Dan NS Itu Namanya Itu Nitrogen Species Kemudian Itu Akan Nah Disini Sudah Sudah Ada Mekanisme Jadi Mekanisme Penghambat Gitu Ya Protease Inhibitor Dihambat Oleh Ini Sudah Ada Penghambatan Cuman Karena Dipaparan Terus Menerus Protease Inhibitor Itu Rusak Nah Protease Inhibitor Rusak Akan Menyebabkan Sejadinya Ya Udah Sekresi Protease Karena Dia Rusak Karena Kebanyakan Paparan Kronis Berulang Karena Dia Merokok Mulu Atau Terpapar Mula Sudara Mulu Akan Menyebabkan Dia Ini Protease Kan Ada Banyak Ya Cuman Saya Menyebabkan Ada Tiga Gitu Ada Tiga Protease Yang Penting Jadi Katepsin G Serin Protease Elastase Dan Protease Tiga Nah Semuanya Ini Akan Menyebabkan Terjadinya Hilangnya Elastisitas Paru Menyebabkan Rusakan Liding Alveolus Kapilar Dan Persekresi Mufus Akan Menyebabkan Nurunan Recoil Elastis Jadi Elastisitas Recoil Paru Tidak Bisa Mengembang Dan Mengapis Dengan Benar Sehingga Menyebabkan Obsolusi Suara Menyebabkan Dan Eksesorbas Akut Kalau Ada Kejala Misalkan COPD Terjadi Kejala Eksesorbas Akut Kemudian Itu Untuk Neotrophil Kemudian Untuk Sel Makrovac Alveolar Juga Akan Mensekresi Protease Sekresi Protease Ini Ada Dua Protease Pada Neotrophil Sama Makrovac Itu Beda Jadi Protease Pada Makrovac Itu Ada Dua Itu Ada Sistain Protease Dan Catebsin E A L Dan S Karena Dia Konsekresi Sistain Protease Dan Catebsin Akan Menyebabkan Juga Ya Karena Menyebabkan Hilangnya Juga Relastisitas Paru Akan Menyebabkan Juga Kelamaan Terusakan Ninding Alveolus Kapilar Dan Hiposekresi Mukus Nah Karena Hiposekresi Mukus Dan Semuanya Ini Terusakan Ninding Alveolus Kapilar Di Paru Akan Menyebabkan Di Obstruksi Salah Menafasan Atau Ekstraserbasi Akut Ada Pasien COPD Atau PPOK Oke Jadi Untuk Bagian Sini Sudah Selanjutnya Kita Masuk Ke Bagian Yang Fungsinya Epital Respiratorik Atau Epital Sendiri Jadi Apada Epital Sendiri Itu Juga Akan Terjadi Sekresinya Lechotrin B4 Lechotrin B4 Akan Mengaktifkan Cell TCD 4 SCD 8 Sorry Cell TCD 8 Atau T Cell Citotoxic 1 Ini C Cell Citotoxic 1 Nah Dimana Sini Juga Ada Sekresi Ini Juga Akan Sekresi CX C Kimokin CX Kimokin Dengan Faktor Kimokin CX C9 10 11 Faktor Kimokin Dan Juga Dia Sini Udah Ter Karena Dia Sudah Ter Aktifasi Juga Dari Cell T L1 Dia Menyebabkan Yaudah Cell TCD 8 Aktif Menjadi TCA1 Atau T cell Citotoxic 1 Akan Menyebabkan Sekresi Protease Atau MMP Metalo Proteinase Saya Lupa MMP 9 Protease Terjadi Degradasi Elastin Lepas Degradasi Elastin Sama Dia Terjadi Bronchokonstriksi Atau Karena Dia Nggak ada Slat elastin Kan Slat elastin Itu Untuk Membang Buat Ini Ketika Terjadi Degradasi Elastin Otot parunya Otot polos Bronchulus Misalkan Dia Nggak ada Slat elastin Menyebabkan Cenderung Dia Menyebabkan Bronchokonstriksi Atau Penyempitan Ada Bronchus Karena Tidak ada Serat elastin Nggak bisa Untuk Fasodilatasi Dan Fasokonstriksi Kemudian Dia Juga Akan Sekresi Proforin Dan Granzyme Granzyme B Ke Alveolus Nah Di Alveolus Itu Dia Akan Menghancurkan Apoptosis Dia Akan Menghancurkan Sel Tipe Satu Pneumosif Yang Dimana Sel Tipe Satu Pneumosif Ini Fosinya Untuk Difusi Antara Dari Alveolus Dari Alveolus Ke Kapiler Dan Karena Dia Rusakan Apoptosis Akan Terjadi Disfungsi Ventilasi Dan Profusi Ventilasi Itu V Dan Profusi Itu Ki Disfungsi V Ki Akan Menyebabkan Dia Ya Udah Terusakan Ninding Alveolus Kapilar Dan Sekresi Mukus Paparan Kronis Dan Menyebabkan Obstruksi Selalu Penapasan Terjadinya Eksacerbasi Akut Kemudian Untuk Epitarespiratorik Dia Juga Sekresi Sitokin Fibrogenic Sitokin Fibrogenic Yang Dimana Sitokin Fibrogenic Ini Pada Epitarespiratorik Sekresi Sitokin Itu Adalah TGE TGE Transforming Growth Vector Beta EGF Endotel Growth Vector Dan F-EGF Vascular Endotelial Growth Vector Sitokin Sitokin Fibrogenic Ini Mencetuskan Terjadinya Perlifrasi Fibroblast Jadi Misalkan Terjadi Paparan Kronis Peradangan Ulang Kan Otomatis Kayak Tubuh Kita Harus Memperbaiki 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 Fibro Itu Jaringan Jaringan Yang rusak Yaudah Mesti Untuk Memperbaiki Jaringan Rusak Yang rusak Itu Di Fungsi Diperankan Oleh Fibroblast Karena Jaringannya Rusak Jadi Karena Dia Terjadi Paparan Ulang Itu Kebanyakan Yang rusak Jadi Perbaikan Jaringannya Abnormal Jadi Majelas Jadi Akan Terjadi Fibrosis Bronchiolus Yaudah Karena Dia Fibrosis Bronchiolus Karena Terjadi Paparan Terus Menerus Jadi Capek Fibroblast Terjadinya Apruksi Salah Penapasan Penyempitan Penapasan Karena Terus Ya Dia Juga Akan Terjadi Sini Juga Yaudah Ujungnya Juga Ke Obsolusi Salah Penapasan Dan Eksesor Basi Akut Juga Itu Sebelum Kita Masuk Ke Obsolusi Salah Penapasan Atau Terjadi Terjadi Eksesor Basi Akut Pada Pasien PPOK Kita Harus Tau Juga Karena Dia Terpapal Zat Berbayang Terus Menerus Entah Dari Asap Loko Atau Dari Polus Udaranya Dia Menyebabkan Iritasinya Meningkat Iritasi Pajanan Zat Berbayang Meningkat Hingga Menyebabkan Stimulasi Reseptor Iritan Iritan Yang Meregulasi Di Medula Ublongata Di Medula Fase Inspirasi Fase Pertama Fase Inspirasi Dimana Pada Mekanisme Batuk Diafragma Kontraksi Mekanisme Keduanya Terjadi Kompresi Kompresi Menyebabkan Penutupan Gotis Relaksasi Diafragma Yang Ketiga Terjadi Fase Expirasi Expulsion Jadi Tekan Tinggi Meredak Karena Ditekan Tinggi Karena Karena Dia Stimulasi Reseptor Iritan Terus Penerus Pada Z Berubah Sehingga Menyebabkan Iritasinya Meningkat Menyebabkan Diafragma Kontraksi Penutupan Gotis Relaksasi Diafragma Untuk Meneluarkan Batuk Produktif Itu Menyebabkan Memaksa Tekan Teganan Tinggi Pada Expirasinya Membuka Glotis Atau Glotis Sehingga Akan Pasien Terjadi Batuk Produktif Kronis Karena Tekanan Tinggi Dan Membuka Glotis Akan Menyiapkan Pada Pasien Batuk Produktif Jadi Batuk Terus Menerus Ya Bada Pasien Reproker Sudah Kronis Dan Produktif Batuk Batuk Terus Menerus Kita Lihat 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 Karena Dia Obstruksi Selama Penafasan Sudah Ditu 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 Penyempitan Selatan Sudara Dia Menyebabkan Haliran Turbulent Jadi Halirannya Tidak Normal Menyebabkan PF Pada Pemulisan Fisik Itu Terjadi Wheezing Atau Nip 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 Gitu Ya Pada Ya Udah Udah Ketauan Pasitnya Nyiq Nyiq Gitu Karena Pada Ekspirasi Itu Bisa Secara Maksimal Untuk Itu Penyempitan Selatan Melafasan Dan Sesebasi Akut Jadi Air Trapping Jadi Udaranya Terperangkap Di Bagian Alveolus Air Trapping Itu Terperangkap Udaranya Muter Muter Di Alveolus Jadi Bisa Dijadikan Ini Difusi Sama Ventilasi Jadi Karena Air Trapping Atau Penumpukan Udar Di Alveolus Ini Alveolus Ini Alveolus Alveolus Nah Ini Dia Kena Air Trapping Disini Ada Air Trapping Disini Dia Air Trapping Itu Ada At Air Trapping Ini Kalau Di Koron Dia Karena Dia Trapping Ya Udaranya Muter Muter Sini Aja Jadi Udanya Muter 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 Sini Jadi Bisa Kemana Mana Dia Nggak bisa Ventilasinya Menurun Menjawabkan Dia Perfuzi Menurun Karena Terperangkap Udaranya Terperangkap Ini Kita Bisa Lihat Pada Extract Oraks Pada Extract Oraks Ini Kelihatan Pada Inflasi Dia Berinflasi Pada Pada Extract Contoraks Menyebabkan Kita Lihat Interpretasinya Dia 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 Sehingga Dia Sehingga Dia Lebar Lebih Terlihat Perlusan Sehingga Dia Dia Agak Kehitaman Ya Sehingga Dia Agak Lebar Ya Cerok Cerokan Bronco Faskular Lebih Sedikit Ini Cerokan Bronco Faskular Segini Doang Agak Menyebar Ke atas Gitu Kesini Ya Tapi Karena Dia Ini Cerokan Bronco Faskular Sedikit Karena Banyak Yang Pasok Konfriksi Arterio Dari Parunya Atau Dia Kerana Dia Kerusakan Pada Kapilar Sama Dending Avelos Jadi Cerokan Bronco Faskular Lebih Sedikit Gitu Jadi Gitu Dan Pada Pasien Inflasi Juga Pada Extractor Menjadi Peningkatan R V Atau Cadangan Residual Volume Karena Cadangan Residual Itu Turun Eh Naik Kerana Cadangan Residual Naik Volume Residual Naik Akan Menyebabkan Yaudah Pada Penulisan Spirometri Dia Akan Terjadi FFV1 Jadi Volume Ekspirasi Paksanya Menurun Lebih Parah Daripada FVC Atau Force Vital Kapasitas Vital Paksa Paru Jadi Karena Dia FFV1 Menurun Dan FVC Menurun Lebih Drastis Daripada FVC Kita Ambil Dia 0,5 Pada FFV1 Pada FVC Kita Ambil Apa Ya Satu Kita Bagi Aja Kita Bagi 0,5 Bagi 1 0,5 Yaudah Setengah Gitu Jadi Dia Cuman 50% Gitu Pada Rasio FFVR Menyebabkan Dia Peturunan RMR FFVR Menyebabkan Dia Ciri-ciri Dari Paru Obtruktif Pada Spirometri Seperti Dia Ini Ciri Khas Pada Penyakit Paru Obtruktif Kronik Pada Spirometri Itu Dia Bisa Menyebabkan Mendapatkan FFVR Kurang Dari 70% Atau 80% Ini Sudah Sudah Ya Kalau 50% Kemudian Karena Dia Invasi Dan Dia Air Trapping Maka Menyebabkan Dispnea Terjadi Sernafas Buka Disenia Jadi Ada Tata Cara Untuk Kita Lihat Fisik Pasien Itu Atau Kita Lihat Dari Muka Raut Wajah Pasien Itu Kita Lihat Usaha Itu Ada Usaha Untuk Mengeluarkan Ini Air Trapping Untuk Mengeluarkan Air Trapping Jadi Kompensasi Pada PPOK Biasanya Berstrip Breathing Jadi Dia Bernafas Melalui Mulut Jadi Ini Ini Dia Bernafas Melalui Mulut Sudah Dia Karena Dia Ini Dia Menyebabkan Dia Bernafas Melalui Mulut Terus Sudah Ini Mekanisme Kompensasinya Jadi Karena Dia Hidung Sudah Capek Sudah Menapas Menapas Hidung 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 Tidak Cukup Kita Butuh Penapasan Tambahan Penapasan Tambahan Itu Dengan Mulut Jadi Namanya Itu Namanya Prostate Lip Breathing Untuk Teruanya Bisa Cari Lebih Lanjut Karena Ini Cuman Untuk Memperjelas Kejarahnya Pada Skema Fisiologi Ini Jadi Kita Lanjut Dari Ini Ke Dis Dis Lagi Atau Set Napas Karena Dia Pasiennya Sesak Napas Otomatis Sesak Napas Jadi Pas Beraktifitas Menyebabkan Sesak Napas Jadi Sesak Napas Pada Keadaan Istirahat Juga Bisa Dan Sesak Napas Pada Keadaan Aktifitas Pada Pasien BPOK Bisa Apa Apain Kemudian Karena Dia Sesak Napas Akan Menyebabkan Ventilasinya Menurun Ventilasinya Menurun Menyebabkan VK Mismatch Atau Ventilasi Perfusinya Terganggu Ventilasi Perfusinya Terganggu Menyebabkan Hipercapnia Atau Hipercarbia Bisa Dibilang Hipercapnia Itu Peningkatan Carbon Deoksida Di Darah Jadi Terjadi Hipoksemia Hipoksemia Itu Berarti Peningkatan Oksigen Di Dalam Darah Karena Ventilasinya Turun Ventilasi Udarnya Turun VK Mismatch Akan Terjadi Hipoksemia Kronik Jadi Penurunan Perfusksi Oksigen Di Jaringannya Menurun Keadaan Kronis Parah Kemudian Karena Hipercapnia Dan Hipoksemia Terjadi Yaudah Karena Perlunan Oksigen Di Dalam Darah Menyebabkan Profusi Jaring Prefer Menurun Menurun Saat Kita Cek Ini Ya Karena Kita Cek Saturasi Saturasi Oksigen Akan Terjadi SpO2 Menurun Jadi Di Bola 95 Ya Sehingga Akan Menyebabkan Saturasi Oksigen Menurun SpO2 Menurun Eh Pada Post Aksimetri Ya Jadi Pada Post Aksimetri Itu SpO2 Itu Menurun Gitu Ya Jadi Kita Ke Ini Karena Dia Hypercapnia Ya Tingkatan Carbon Oksida Ya Akan Menyebabkan Ya Udah Asidosis Respiratorik Nah Karena Diasidosis Respiratorik Dia Menyebabkan Bisa Terjadi Gangguan Kardiofaskuler FID Kan Yaudah Gangguan Kardiofaskuler Ini Kan Yaudah Gangguannya Sistemik Ya Ada Pembulu Darah Karena Dioksigen Menurun Habis Dia Karbon Oksiden Yang Meningkat Akan Menyebabkan Ini Anemia Normocytic Normocromic Yang Dimana Karena Dia Sekresi Apa Sih Tubuh Sekresi Hormon Aritropoid Artinya Lebih Banyak Di Ginjal Jadi Karena Terdeteksi Noronan Oksigen Di Jaringan Dan Hipoksia Jadi Itu Bikin Sel Darah Berah Lebih Banyak Sehingga Menyebabkan Sel Reticulosit Sel Reticulosit Lebih Banyak Tapi Tidak Kecacatan Pada Sel Darah Merah Sel Darah Darah Itu Fine Fine Tidak Ada Penucilan Atau Hipokromic Atau Tidak Ada Pembesaran Atau Hipokromic Itu Jadi Ya Udah Arnemi Itu Normasi Normofomic Jadi Normal Normal Karena Penurunan Oksigen Sehingga Sekresi Retropoid Tinggi Ginjal Amak Lama Menyebabkan Pembentukan Sel Darah Merah Yang Lebih Banyak Tapi Kayaknya Nanti Kalau Dicek HB Nya Tuh Turun Bisa Ya Kalau Cek HB Nya Bisa Turun Gitu Ya Kalau Udah Komplikasi Sih Kita Cek HB Nya Nurun HB Nya Down Udah Karena Itu Untuk Aning Menur Nama Satu Normofomic Dan Pada Perada Sistem Kita Menyebabkan Namanya Itu Caceksia Jadi Caceksia Itu Berat Badannya Menurun Dan Malnutrisi Jadi Berat Badannya Menurun Dan Malnutrisi Kekurangan Nutrisi Gizinya Buruk Gitu Jadi Keturunan Berat Badan Juga Bisa Bada Bep Loka Dan Juga Terjadi Resiko Penyakit Kardiofaskuler Ya Udah Bisa Serangan Jantung Atau Apa Gagal Jantung Ya Kita Cek Pada Pemeriksaan Tunjang Untuk Labnya Itu Akan Terjadi Peningkatan CRP Atau C-reactive Protein Untuk Marker Pada Penyakit C-VD Atau Kardiofaskuler Karena Di Peradangan Sistemik Dia Juga Akan Jadi Atrofil Atot Rangka Dan Atot Rangka Jadi Dia Kurus Jadi Badannya Kurus Dan Juga Akan Jadi Polositemia Atau Peningkatan Peningkatan Ini Sel Darah Merah Gitu Ya Matokrit Dia Terjadi Osteoporosis Atau Degenerasi Tulang Depresi Anxiety Cemas Ya Res Gitu Ya Bisa Karena Dia Ya Bapak Cuk Udah Capek Banget Ya Gitu Kemudian Dia Karena Dia Langsung Kesini Asidosis Respiratory Akan Menyebabkan Kehadaranya Menurunkan Kalau Kita Cek Itu Pada Kita Cek Pada ABG Atrial Blood Gas Atau Analisa Gas Darah Terjadi Udah Terdeteksi oleh Kemoroseptor Priver Di Badan Karotis Di Badan Karotis Itu Merangsang Nervus Fagus Atau Nervus 10 Menuju Ke DRG DRG Dorsal Respiratory Group Dorsal Respiratory Group Dorsal Respiratory Group Ini Di Otak Bagian Ada Namanya DRG Dorsal Respiratory Group Dorsal Respiratory Group Ini Involuntar Jadi Itu akan Maksifasi Lagi VRG Atau Ventral Respiratory Group Akan Menyebabkan Merangsangnya Sinyal FRN Ke Nervus Interpostalis Nervus Nervus Interpostalis Terjadinya Penggunaan Otot Tambahan Pada Paru Sehingga Pasiennya Hiperventilasi Pada Mekonisme Kompensasinya Terjadi Penggunaan Otot Bantu Napas Dan Terjadi Repraksi Disela Iga Epigastrium Dan Suprasternal Kemudian Dia Juga Akan Menyebabkan Badan Kortis Menangsang Nervus Glosovaryngel Atau Nervus 9 Juga Akan Melangsang Nervus M9 Jadi Akan Memaktifkan Neuron Pada Bagian Otak Yaitu Di Bagian Medula Glongata Akan Menyebabkan Aktifasi Seraf Simpatik Atau Ganglia Aktifasi Seraf Simpatik Atau Ganglia Jadi Akan Ke Jantung Ke Sistema Fotonom Dia Akan Menjadi Ke Jantung Akan Meningkatkan Nodus SA Atau Sinotial Kalau Nodus S Akan Meningkat Jadi Otomatis Dia Terjadi Peningkatkan Jika Dia Nodus SA Meningkat Atau Nodus Sino Atrial Meningkat Otomatis Sistem Konduksi Jantung Itu Akan Meningkat Yang Dimana Pada Itu Mekanisme Kompetensi Juga Karena Oksigen Menurun Habis Itu Karabuan Oksidannya Naik Akan Terjadi Heart rate Meningkat Atau Jantung Meningkat Jantung Jantung Meningkat Akan Menyebabkan Tekanan Daranya Meningkat Juga Kita Lihat Dari Situ Kan Dari TD Kan Tekanan Darah Sama Dengan CO Dikali CO Sama Dengan CO Sama TPR Total Preferal Resisten Yang Dimana Kalau Kita Belah Pada TD Ini Kan Ada CO Sama CO Itu S V Sama HR Ini Karena HR Meningkat Ya HR Meningkat Otomatis CO CO Nya Itu Atau Cardio Output Atau Curah Jantung Meningkat Otomatis Tekanan Darah Nya Juga Meningkat Itu Untuk Leper Ini Nanti Ini Kayaknya Untuk Pasok Konstriksi Gitu Fasok 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 Arterial Paru Karena Defentalis Menurun Sehingga Terjadi Fasok Konstriksi Arterial Paru Fasok Konstriksi Arterial Paru Jadi Ini Mekanisme Kompensasi Juga Arterial Paru Atau Kapiler Parunya Sudah Hancur Maka Menyebabkan Lama-kelama Terjadi PH Atau Pulmonari Hipertensi Ini Sudah Komplikasi Kronik Pada Peptoka Pulmonari Hipertensi Itu Terjadi Rwrimodeling Hiperplasia Tunica Intima Pada Arterial Ini kan Kalau Arterial Ada Tunica Intima Media Dan Atresia Jadi Jadi Hiperplasia Jadi Banyak Sel Di Tunica Intimanya Jadi Pembesar Hiperplasia Banyak Sel Proliferasi Sel Pada Tunica Intima Ini Juga Leading To Fibrosis Paru Menjadi Akan Menyebabkan Fibrosis Paru Dan Terjadi Terus 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 Alveolus Karena Sudah Dianjur Semua Tadi Karena Terjadi Pulmonari Hipertensi Atau Hipertensi Pulmonal Karena Fasokondriksi Arterial Paru Akan Menyebabkan Hipertrophy Ventrical Kanan Atau Nama Lain Ini Ya Ini Ya Dia Juga Akan Menyebabkan Bukan Jantungnya Memberatkan Karena Jadi Hipertensi Pulmonal Jadi Yaudah Kaya darah Jadi Kongesti Sistemik Terdapat Bendungan Sistemik Karena Dia Di Pulmonari Hipertensi Karena Dia Bisa Pasih Ke Sistemik Ke Jantung Atrium Kiri Bisa Pasih Aliran Udara Yang Fresh Oksigen Ke Atrium Kiri Menyebabkan Dia Menyebabkan Bendungan Sistemik Nah Karena Menurut Hukum Frank Sterling Itu Karena Jantungnya Kerja Terus Menerus Karena Terdapat Volume Volume Yang Kebanyakan Karena Dia Bendungan Sistemik Di Pongesti Di Parunya Di Pulmonar Hipertensi Kebanyakan Hipertrofio Antrikal Kanan Bukan Jantung Yang Berat Sehingga Dia Ya Udah Kebanyakan Dia Corp Pulmonar Jadi Gagal Jantung Kanan Ya Udah Gagal Jantung Kanan Ya Gagal Jantung Kanan Itu Lama Kalman Terjadi Gagal Jantung Kiri Lama Kalman Itu Terjadi Gagal Jantung Kiri Jantung Di Gagal Jantung Kiri Itu Ini Edema Juga Ya Ini Makin Kelamaan Dia Terjadi Gagal Jantung Kiri Karena Gagal Jantung Kanan Otomatis Kan Gitu Ya Ini Make Sense Kan Ya Udah Karena Edema Dan Kebanyakan Ginjal Dan Sistem RAS 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 Atau Renin Angiotensil Ardots RAS Sistem Udah Kacau Karena Itu Udah Terjadi Gagal Jantung Kanan Kemudian Lama Kelamaan Dia Terjadi Jadi Gagal Jantung Kiri Yang Udah Ubahan Ginjal Dan Hormonal Pada Sistem Renin Angiotensil Luternya Udah Kacau Ya Ini Masuklah Komplikasi Berat Jadi Pada Gejala Corp Pumona Khususnya Pada Gagal Jantung Kanan Terjadi Edema Perifer JVP Meningkat Atau Distansi Vena Jugularis Atau Jugular Vena Pressure Meningkat Bisa Terjadi Regurgitasi Triklus Jadi Aliran Darah Balik Lagi Trium Kanan Ipertensi Pumona Bisa Terabah Juga Scordis Di ICS 5 Di Linian Miklasi Pula Terjadi Juga BC3 Galop Jadi Bunyi Desiran Kuda Terkata Kaya Terdapat Bunyi Splitting Nanti Cari Aja Untuk Bunyi Splitting Saya Ini Jadi Ada Split Split Gitu Soalnya Jadi Hepatomegali Ya Udah Dia Kanan Pongestis Sistem Jadi Hepatomegali Karena Ditekanan Hidrostatik Meningkat Jadi Ditekanan Hidrostatik Meningkat Peningkatan Bermabilitas Peningkatan Bermabilitas Kapilar Meningkat Jadi Caranya Masuk Semua Ke Hepar Ke Senap Porta Hepatomegali Dia Terdapat Penumpukan Cairan Di Ruang Di Ruangga Abdomen Kan Yaudah Terjadi Asites Sini Gajal Gajal Gaja Ini Sama Ya S out Apu Di Knea Terjadi Batuk Terus Peneruskan Karena Dia Ulm Pulmonal Av Isck jadi dia penyakit jantung koroner, akan terjadi penyakit PJK juga disini juga akan terjadi PJK juga ya, penyakit jantung koroner dan akan terjadi hipertensi sistemic jadi dia pasalnya itu hipertensi terus-menerus juga akan menyebabkan dia penyakit katup mitral ya seperti sama ketika tadi dia bisa jadi regurgitasi mitral ya karena aliran darahnya tebal lagi ya terus dia akan terjadi regurgitasi aorta juga juga bisa juga dia akan terjadi regurgitasi aorta atau stenosis aorta atau apalah dan dia juga akan terjadi penyakit primer pada jantungnya oke jadi sekian untuk foto visiologi saya jadi semoga bermanfaat nanti saya akan taruh ke datar pustakanya ya kalau rame yang nonton sendiri ya like, comment, share, dan subscribe ya bye selamat menikmati terima kasih terima kasih